Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semakin, bertemu lagi di channel semakin tv kali ini Sebelumnya, kenalin aku Asmir Randa Bagi kalian yang belum kenal Dan kali ini aku ditemenin sama Mulia Sari sebagai ketua MPK Yup, kali ini bener banget aku ditemenin sama Mulia Sari Selaku ketua MPK di SMK Informatika Kota Serang Ada ketua MPK, meskinya tau dong kita bakal bahas apa? Tau dong Yup, kali ini kita bakal uji program ya kak Dari pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS Nomor urut berapa kan? Satu Satu, oke Kalo boleh tau, kenalan dulu nih sama sobat semakin Dari ketusnya dulu kali ya Oke, oke Halo semuanya, nama saya Janisa Adinda Kelas 2 OTK P2 sebagai ketua OSIS Calon ketua OSIS, oke Hai, nama saya Siti Aisa dari kelas 2 OTK P2 Disini saya menjalon sebagai calon wakil ketua OSIS Oke, apa kabarnya nih kak? Baik Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, meskipun lagi pandemi gini ya Iya Ngomong-ngomong soal pandemi gini, kesibukannya apa sih selama pandemi gini? Ya paling pagi-pagi tuh daring, terus ngerjain tugas, catetan, gitu dong Paling itu aja ya Daring dan always study Oke, kalo gitu kita langsung aja kali ya kak Siap, langsung Kalo boleh tau nih Visi-misi lain apa sih sebenernya? Kasih tau sobat semakin dong Visi-misi kami adalah Menjadikan OSIS dan esiswa SMK Informatika Menjadi siswa yang berjiwa Religius Cerdas Mandiri dan berahlaku karimah Hmm, kalo misinya sendiri gimana tau? Kalo misinya Mengadakan event tahunan Seni dan olahraga sebagai wujud Toleransi, perbedaan Terus dapat menerapkan sistem biskret behind Carol Behind Carol Terus mengembangkan rasa sosial dan tanggung jawab Serta saling menghargai antar warga sekolah Hmm, gitu ya Oh iya kak, boleh kasih penjelasan dong sama misinya apa aja sih Yang kayak mungkin gak selamanya apa yang mereka baca Yang tertulis di IG OSIS Undersker Semakin aksi Semakin aksi lagi Semakin Semakin Ini yang bacanya langsung paham gak mungkin kan ya Jadi mungkin bisa dong kak di share-share Atau diberitahu apa sih maksudnya dari visi dan misi Dari pasangan calon nomor satu ini Kalo untuk visi, Dina mau jelasin gak? Kamu aja 10% Oke Kalo untuk visi tuh Jadi kita tuh berusaha untuk mengembangkan sikap anak-anak Yang berahlakul karima pertama itu Artinya punya sopan santun dimanapun dia berada Terus mandiri, gak harus ikut temen atau apa gitu kan Karena udah dewasa juga Serta cerdas, cerdas dalam bidang apapun Gak cuma satu hal doang gitu Kalo untuk misi Yang banyak ditanyain tuh yang discrete beyond care Itu banyak banget ditanyain sama anak-anak ya Mungkin Dina mau jelasin Discrete beyond care itu dari gabungan kata-kata bahasa Inggris Kalo this itu kan dari disipin Create itu kreatif Behave itu berpindah laku baik Hon itu honesty, jujur Care itu peduli Rel itu religius Oh, jadi discrete beyond care Ini sebuah singkatan dari beberapa kata bahasa Inggris Yang pada intinya menuju kekebaikan semuanya Oke, kalo Oh iya Kemarin denger-denger katanya Paslon ini yang paling punya banyak program ya Boleh dong kasih tau Kapa aja sih programnya gitu Kalo untuk jangka pendek Kayak melakukan virtual Komunikasi ya Komunikasi virtual Di setiap acara sekolah Atau hari peringatan Atau mengadakan nombor online Terus Mengadakan rapat pertiga bulan untuk evakuasi OSIS Terus mengadakan Apa lagi ya Mendokumentasikan setiap kegiatan OSIS Terus ada lagi Jangka panjangnya Kalo jangka panjang Salah satunya aja Salah satunya Membudayakan 5S ya Iya Serta saling menghargai antar warga sekolah Sikap 5S apa aja tuh Salam senyum Sapa sopan santun Nah Kan ngomong-ngomong nih Karena prokernya banyak gitu ya Seberapa yakin sih Dari pasangan calon ketua Dan wakil ketua OSIS ini Bisa ngejalanin Semua program kerja Yang udah disusun itu Kalo untuk presentasinya Kayaknya cuma 50% Karena lagi pandemi kayak gini Dan kita juga gak tau Tanggal berapa Atau kapan kita bakal masuk sekolah lagi Sedangkan program kerjanya Banyak yang harus dilakuin di sekolah Kayak virtual komunikasi pun Gak semuanya bisa gitu Karena pertama kendala jaringan Kedua juga Ada juga yang telat juga Selama pandemi kayak gini kan Biasanya tidur pun langsung aja gitu tuh Gak inget waktu gitu Jadi susah Paling kalo untuk Zoom kayak gitu Perwakilan kelas Kayak KM atau siapa yang bisa Karena kalo banyak semua Gak mungkin bisa gitu Karena kendala komunikasi yang kayak jaringan Segala macem kan susah sekarang Iya Kalo gak ada yang masuk Dalam virtual itu Apa Kayak Contohnya Ada sanksikah Atau ada Hukuman apa gitu Untuk Konsekuensi Iya Perkelasi itu Iya mungkin Pertama emang gak mungkin dikasih hukuman deh Kayak teguran dulu Kenapa ditanya dulu alasannya Kenapa kok sampai gak ada perwakilan yang masuk gitu Padahal kan cuma perwakilan satu orang pun gak apa-apa gitu loh Paling dikasih peringatan dulu Setelah itu baru mungkin Dikasih hukuman Cuman hukuman juga gak tau ya kita gimana Mungkin enggak deh kayaknya Begitu ya Oh iya kak Karena mungkin Kalo semisal nih Nomor urut satu Kepilih buat jadi Next generation ketua dan wakil ketua OSIS Nah kira-kira dari sebanyaknya program kerja Dan mungkin dari visi-visinya Apa sih yang bakal diprioritasi nanti? Tentang ini kayaknya Mengembangkan rasa sosial Antara warga sekolah sama tanggung jawab Karena kan banyak banget ya yang melenceng-melenceng gitu Gak saling menghargai lah istilahnya Kayak terlalu apa ya Terlalu bebas gitu loh sikapnya Pertama ahlak dulu sih yang paling penting Kalo ahlak udah bagus Mungkin kesannya bisa kita perbaiki Terus kalo untuk sekolah ya Diutamainnya Kesehatan sama kebersihannya Kalo lagi kayak gini Kalo mungkin Berarti ini Apa sih namanya? Oh yang paling diprioritasi ini tuh Yang memperbaiki tatanan sosial Di masyarakat SMK Informatika Kota Serang Ya Wow luar biasa ya kak Oh iya kak Di sini kan banyak nih Kayak mengoptimalkan Pemanfaatan perpustakaan sekolah itu Kira-kira nanti mau digimanain nih Perpustakaan semakin Lebih di ini kayaknya Iya soalnya Dari kelas saya sendiri juga ya Ada yang minjem buku gitu loh Minjem buku sampai sekarang Buat catatan Kayak produktif Itu kan gak semuanya keluar ya di e-learning Jadi Terpaksa buat minjem buku Tapi itu harus Ngembalinnya tepat waktu gitu Jangan mentang-mentang Sekarang libur gitu Tapi seenaknya gitu Mau ngembalin kapan aja gitu Terus kalo misalnya sekolah Mungkin dengan mengoptimalkan maksudnya disitu tuh kayak Lagi jam istirahat Gimana Kita buka perpust gitu Jadi gak kayak biasanya kan Emang susah sih Anak inform biasanya kalo istirahat udah gitu ya Cuman sekarang lebih ditingkatin lagi Yang mau minjem buku ayo gitu Mampung perpustanya dibuka Karena biasanya ada jam perpust juga kan Kita optimal disitu Kalo nanti kita masuk sekolah Tapi kalo lagi kayak gini Masa pandemi mah Mungkin ke sekolah Cuman mau ngambil buku beberapa doang Setelah itu dikembalikan Kayak gitu Jadi pada intinya Masih seputar Perpustakaan informatika ya Tentang Pengembalian buku Sama peminjamannya Bagaimana Dan mungkin balik lagi ke awal ya Mengembangkan rasa tanggung jawab Dari masing-masing siswa ya Oke Mau bertanya ya Kan Aisyah dipercaya buat megang dua organisasi Itu gimana cara ngebagi waktunya Kalo untuk sekarang sih Kayaknya OSIS dulu aja kali ya Soalnya kan PMR juga Jarang kegiatan nih Tapi sebisa mungkin juga Bagi waktu untuk PMR Karena awalnya Aisyah juga di PMR gitu Ini juga kan Gak ada yang tau kalo dipilih gitu Sebisa mungkin dibagi waktu Tapi Sekarang Untuk sekarang ke OSIS dulu Karena ini Ya lagi Emang lagi ini OSIS gitu Tapi kalo misalnya nanti ada kegiatan PMR Ikut juga gitu Karena awalnya disitu Aku penasaran nih Sama yang meningkatkan kreativitas dan keterampilan Dan lo menciptakan suatu barang Menjadi lebih berguna Nah itu Kira-kira Nanti gimana tau? Itu Kayaknya Bakalan bisa digabung sama Mengadakan lomba secara online ya Kayak Bikin masker tuh Kayak dihias-hias gitu loh Gitu Dari bantuan yang ada di rumah aja gitu Biar tuan berukti mereka Nanti dibikin video gitu Ya dibikin video Kan nanti bisa digabungin videonya Terus kita upload di sosial media SMK Atau OSIS ya Karena biar lebih dikenal juga Sama masyarakat luas gitu Lebih keliatan kreatif Berarti Menciptakan suatu barang yang memiliki nilai jual Iya Iya bener-bener Banyak kan barang bekas di rumah yang gak kepakai Biar kita juga lebih produktif Gitu Mantan bisa gak? Mantan Patut dilahirkan cerita ya semua Bisa cerita ya Oke Kalau misalnya Bekerja sama dengan segbit yang lain Dalam membuat kegiatan yang bermanfaat Itu gimana tuh Kerja sama dalam bentuk apa nih Misalnya Untuk sekarang ini kan OSIS masih jalan ya OSIS yang tahun ini Itu kan kayak bikin emading Kan ada emading SMK OSIS tuh ya Itu kan segbit per segbit Pasti ada bagiannya untuk bikin Bikin kata-kata mereka Sesuai segbit mereka gitu Bukan kerja juga ya Kalau boleh tau segbit itu apa sih kak? Siapa tau ada sebat semakin yang belum tau? Segbit itu Seksi bidang Kayak bidang Olahraga ya? Bidang olahraga Bidang seni Bidang IT Ada juga ada komunitas Bahasa Inggris Ada HAM Hak asesi manusia Ada jualan gitu Segit itu aja Sebelum Sebelum nih Sebelum ditutup Ada gak Kayak mungkin Pesan Atau Motivasi Atau mungkin Slogan yang bisa Apa ya Mempromosikan Paslon kalian Ada gak? Mungkin Gimana kalian aja Kalian juga bisa menilai Mana yang baik Mana yang buruk Gak usah berpaku Ih ini visi misi Atau program kerjanya banyak nih Terus SMKnya makin kejamin Enggak kok Gak semuanya kayak gitu Istilahnya Gimana kalian aja Kan kalian yang bakal Nentuin gitu Maksudnya gak usah ngeliat Dari program kerja kita Menurut kalian balik Baik yang kalian pilih gitu Terus jangan Jangan karena Itu temen saya gitu Jangan Jangan kayak gitu gitu Karena kan ini juga Menyangkut kekola Tapi kalian Ingin kan Menjadi ketua OSIS Sama wakilnya gitu Mau gak? Mau pastinya kan Apalagi udah dipercaya kayak gini Jadi Otomatis Gak semuanya bisa loh Di posisi kita Jadi kita mau loh Jadinya gitu Seberapa yakin kalian Untuk yakin Mau gak tau sih Masih ini Oke mungkin cukup kali ya Cukup sekian Karena emang Kalau misalnya Sobat semakin Belum Banyak yang belum dipahami Dari visi-visi yang Sobat semakin Lihat di Instagram OSIS underscore Semakin itu Mungkin bisa Kalian langsung Tanya di IG OSIS underscore Semakin Atau gak Komen di bawah Siapa tau ada pertanyaan Mungkin nanti Kakak-kakaknya bisa Mampir kali ya Jawab-jawab pertanyaannya Nah mungkin Cukup sekian Intinya Jangan pernah Ragu-ragu Untuk memilih Dan jangan Jangan sampai Golput ya guys Karena Kita itu punya hak Salah satunya Hak untuk memberi suara Dan Kita juga harus sadar Betapa pentingnya Posisi kita Di Negara ini Maksudnya sekolah kita sendiri Apalagi cuman Pemilu-pemilu kecil Cuman pilih-pilih OSIS-OSIS doang Gini kan Pastinya Menurut kalian Pilih lah yang terbaik Yang menurut kalian Pas di hati kalian Dan pas dengan tujuan kalian juga Yang sekiranya Visi dan misinya Sesuai dengan kalian Jadi Mungkin Sebelum Saya tutup Jangan lupa buat like Kalau suka Share jika dirasa Bermanfaat Biar juga Share juga Kalau misalnya pengen Paslon ini yang menang Lalu juga Comment pendapat kalian Tentang Paslon kita juga Dan Jangan lupa subscribe Terus bunyiin lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan Info-info menarik lainnya Di Semakin TV So Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh